Oke, kisah yang akan kita bahas pada hari ini adalah Umair bin Wahab Dia digelari Syaitan Quraish Yang dia berubah menjadi seorang da'i Dan nanti dia akan mengajak Seorang kepada agama Allah Ta'ala Ya, jadi Umair bin Wahab ini dia termasuk Orang yang begitu Diperhitungkan di orang Quraish Makanya digelari Syaitan Quraish Karena dia begitu Kejam dalam Menindak lanjutin orang-orang Yang masuk Islam pada waktu itu Ketika Rasulullah di Mekah ya, bersama Para sahabat lainnya Makanya Umair ini termasuk orang yang Digelari Syaitan Quraish Karena begitu kejamnya dia kepada Umair Islam pada waktu Orang-orang masih di Mekah Nah, kisahnya disini Dimulai dengan pada saat Perang Badar ya, di ketika Perang Badar Pada waktu itu, Umair turut serta Untuk terjun ke medan Perang Badar Pada waktu itu, sebuah perang terjadi Karena Umair ini termasuk orang yang Pandai dalam berhitung atau Memperkirakan sesuatu Yang menyusun strategi Maka Umair ini diminta Untuk memperkirakan Kira-kira ini berapa Jumlah pasukan orang Muslim ini Akhirnya Umair pun Mengelilingi Kawasan perangan tersebut Dia memperkirakan Kira-kira berapa orang Dan akhirnya dia memutuskan Sekitar 300-an lah Jadi Umair Islam pada waktu itu Jumlahnya sekitar 313-an ya Nah pada waktu itu Si Umair mengatakan Sekitar 300-an Maka strategi yang tepat Seperti ini Namun yang saya lihat adalah Mereka ini Pasukan yang ada depan kita ini Adalah pasukan yang luar biasa Saya melihat bahwasannya Saya tidak melihat Seorang laki-laki dari mereka itu Dibunuh Sehingga dia membunuh Seorang laki-laki dari kalian Atau dari Rombongan orang-orang Kuraish ya Oleh karena itu Silahkan dipertimbangkan Perkara ini Dia sampaikan kepada Abu Jahal Dan sehingga pada waktu itu Ucapan Umair ini Justru melemahkan semangat Mereka untuk berperang Nah tapi Abu Jahal Tetap Menyemangati lagi Orang-orang Kuraish ini Jangan abaikan saja Ucapan Umair ini Dan akhirnya Pada waktu itu Jelih perperangan badar Dan akhirnya Pada waktu itu Muslim berhasil Memenangkan pertarungan Nah Pada waktu itu Banyak tawanan yang diperoleh Orang Islam Salah satunya adalah Anak Dari Umair bin Wahab ini Anak Umair bin Wahab ini Termasuk tawanan Yang dibawa ke Madinah Pada waktu itu Sementara orang-orang Mekah Yang kalah pada waktu itu Di Mekah mereka menjadi Orang yang sangat terpukul sekali Menceritakan kisahnya Begitu setih sekali Begitu Banyak yang stres Pada waktu itu Dan salah satunya Umair bin Wahab ini Suatu hari Dia berbincang Dengan Sofwan bin Umayyah Pada waktu itu Mereka sedang duduk Didekat Hijr Ismail Keduanya Teringat korban-korban Kures pada waktu itu Yang dilempar Ke sumber badar Nah Akhirnya Sofwan itu berkata Demi Allah Hidup setelah mereka itu Tidak membawa kebaikan Karena Membuat Stres orang-orang Mekah pada waktu itu Nah Maka Umair Mengatakan Kepada si Sofwan Demi Allah Engkau itu benar Lalu si Umair itu Sempat mengatakan Seperti ini Jika Seandainya saya Tidak punya hutang Dan juga saya khawatir Dengan keluarga saya Yang saya tinggali itu Nanti akan Diterbebadi Maka Saya akan Bertemu Dengan Rasulullah Pada saat ini Dan naskan membunuhnya Jadi Umair ini Berjanji dengan Sofwan Untuk Membunuh Nabi Muhammad S.A.W Mendengar hal tersebut Ya karena Si Umair ini Anaknya juga Termasuk tawanan Ini anaknya Bernama Wu Haib Nah akhirnya Pada waktu itu Si Sofwan melihat Ada celah Untuk Memberikan semangat Kepada Si Umair Untuk menjalankan misinya Lalu apakah Si Sofwan Wai Umair Silahkan engkau Laksanakan Hal itu Nanti Masalah hutang Membiar saya yang bayar Masalah kurangga Membiar saya yang tanggung Dan akhirnya Umair setuju dengan Yang disampaikan oleh Sofwan Akhirnya Dia pun mempersiapkan diri Untuk pergi ke Madinah Untuk membicarakan Terkait Tawanan perang Meskipun Pada waktu itu Niat awalnya bukan itu Tapi niatnya Untuk membunuh Nabi Muhammad S.A.W. Akhirnya dia Dia asahlah Pisaunya Apa parangnya Dia Dia lumuri dengan Racun Pada waktu itu Dan Akhirnya beliau Berangkat ke Madinah Pada waktu itu Tidak bertemu Rasulullah S.A.W. Ketika sampai di Madinah Ia bertemu dengan Umar bin Khotab Umar bin Khotab Termasuk orang yang Sangat waspada sekali Dia melihat Umair Lalu Apa kata si Umair Apa kata si Umar bin Khotab Si anjing sudah datang nih Musa Allah Umar bin Wahab Demi Allah Dia tidak datang Kecuali untuk keburukan Dia lah yang merusak Di antara kita Dan menerka Jumlah kita Di perang badar Nah akhirnya Pada waktu itu Umar datang kepada Rasulullah Lalu dia mengatakan Wahai Rasulullah Musa Allah Umar bin Wahab Datang sambil Menenteng pedangnya Katanya urusannya Urusan tentang tawanan Tapi yang dibawa pedang Nah maka Rasulullah bilang Sama Umar Yaudah Suruh aja dia masuk Dan akhirnya Umar Langsung mengejengkram leher Si Umair tadi Dengan tali pedang Yang dibawanya Dan dia berkata Kepada orang-orang ansur Datanglah kalian kepada Rasulullah Duduk kalian disitu Nah Waspadailah orang buruk ini Karena dia ini Tidak bisa dipercaya Dan akhirnya Si Umar membawa Si Umar ke Hadapan Rasulullah Ketika Rasulullah Melihat Umar yang Pada waktu itu Sedang di Lehernya Sedang dicengkram oleh Si Umar Kata si Rasulullah Wahai Umar Lepaskan dia Dan akhirnya Si Umar pun dilepaskan Dan akhirnya Dia mendekat Kepada Nabi Muhammad Dia mengatakan Selamat pagi Nah ini Selamat pagi ini Ucapan orang-orang Jahiliyah Pada masa itu Nah sekarang Kalau kita Kita muslim Kalau kita lebih Mengutamakan kata Selamat pagi Dibandingkan Assalamualaikum Maka kita perlu Dipertanyakan Karena kita tidak Membudayakan Budaya Islam Nah pada waktu itu Umar mengatakan Selamat pagi Lalu dia mengatakan Rasulullah mengatakan Ya Kenapa Engkau kesini Ada apa Gitu kan Lalu Si Umar mengatakan Saya Mau Berbicara terkait Anak saya Yang Menjadi tawanan Pada Waktu perang badar Lalu Rasulullah mengatakan Benarkah itu Niatmu kesini Benar Wahai Muhammad Tapi Kata Rasulullah Tapi bukannya Engkau Pada Sebelumnya Duduk di dekat Hijr Ismail Bersama Sofwan bin Umayyah Lalu kalian berdua Mengenang korban perang badar Dan orang-orang Quraish Dan kemudian Engkau berkata Karena Kalau bukanlah Karena utang Yang saat ini Aku pikul Dan Bukan karena Saya takut Keluarga saya Nanti akan Tidak terurus Maka nanti Akan saya Bunuh Muhammad Pada hari ini Bukan karena itu Nah Pada waktu itu Si Umar kaget Karena pada waktu Sofwan dan Umayyah Berbicara Dia hanya berdua saja Justru dikatakan Jaga Rahasia kita ini Umar kaget Waduh Kok bisa tahu ini Maka si Umar ini Menangkap Bahasanya Kalaulah bukan Muhammad ini Seorang Rasul Tentulah Dia Apa ya Bukan seorang Tentulah Dia tidak tahu Maka Umar menangkap Kalaulah Seandainya Rasulullah Muhammad ini Bukanlah seorang Nabi Tentu dia tidak tahu Ini Karena yang tahu Itu cuma berdua saja Nah tentu Inilah datangnya Dari Allah langsung Yang menyampaikan Pada Rasulullah Sehingga Pada waktu itu Umar bin Wahab Masuk Islam Nah gitu Mengejutkan sekali Nah sementara Si Safwan Di Mekah Dia sudah menyampaikan Berita nih Kepada orang-orang Mekah Oh orang-orang Mekah Berbahagialah Karena Dalam Waktu dekat Kalian akan menapakan Berita yang Begitu mengembirakan Yang membuat Kalian Melupakan Peristiwa badar Nah Orang-orang pun Bertanya-tanya Emang ada apa Yang terjadi Dan akhirnya Si Safwan Ketika ada orang Yang datang Dari Madinah Yang berdagang Dia selalu bertanya Bagaimana keadaan Di Madinah Aman-aman saja Aman saja Loh Safwan kok bingung Akhirnya besok Dia tanya lagi Bagaimana Apa ada kabar Muhammad meninggal Enggak ada Itu aman-aman saja Sehingga suatu hari Datanglah kabar Bagaimana Apakah engkau Dari Madinah Iya Apakah engkau Menihat Umar Di sana Iya Umar sekarang Sudah masuk Islam Disitulah dia kaget Safwan kaget Dan dia berjanji Tidak akan menemui Si Umar Lagi pada waktu itu Nah seperti itulah Kisah Umar Yang awalnya Dia ingin membunuh Nabi Tapi malah justru Masuk Islam Dan ketika dia masuk Islam Dia pun bersemangat Untuk Mau berdakwah Kepada Orang-orang Quraish Pada waktu itu Dan akhirnya Dia minta izin Kepada Nabi Muhammad Izin untuk kembali Kembali ke Mekah Ingin mengajak orang Kepada Islam Lalu Rasulullah Mengizinkannya Dan anaknya pun Dilepaskan oleh Rasulullah Dan akhirnya Berangkat dari Mekah Dia mengajak orang-orang Untuk masuk Islam Kalau orang tidak mau Dia justru menghajar Atau dia Justru memperlakukannya Seperti bagaimana Dia memperlakukan Orang Muslim Pada waktu itu Nah ketika orang tidak mau Masuk Islam Maka dia Paksa betul Sehingga banyak orang yang masuk Islam Gara-gara Umar bin Wahab ini Nah Kemudian sampai lah Kisah di saat Fatul Mekah Ketika Islam berhasil Menaklukkan Mekah kembali Ya Sebenarnya itu Mekah itu adalah Apa ya Peninggalannya Nabi Ibrahim AS Maka sudah pasti Allah pula yang Berkuasa harusnya di sana Yaitu Islam Sehingga pada saat Fatul Mekah Islam berhasil Menduduki kota Mekah Semua orang-orang Kafir Quraish Menjadi ketakutan Karena khawatir Ia tidak selamat Ya Karena mereka Saat ini Selama ini Mereka mengusuhi Nabi Ibrahim AS Nah sekarang Rasulullah datang Dengan pasukan yang begitu banyak Hampir sepuluhan ribu Ya Sepuluh ribu Nah Sehingga pada waktu itu Si Safwat lari Dia kabur ya Dari Mekah Menuju sebuah lautan Hampir perbatasan ya Ke arah utara Dia menuju ke lautan Maka Umair Pergi bertemu Nabi Ibrahim AS Dia menyampaikan Wahai Rasulullah AS Sahabatku Safwan Dia Pergi dari Mekah Dia melarikan diri Dia khawatir Engkau akan membunuhmu Engkau akan membunuhnya Maka Tolong beri dia jaminan keamanan Maka Kata Rasulullah Ya Dia diberikan jaminan Susulah dia Maka akhirnya Rasulullah pun Memberikan Jaminan Berupa kainnya Jadi nanti Rasulullah memberikan kain Kepada Umair Untuk Umair Tampakkan kepada Safwan Bahwasanya ini jaminan Kamu aman Aman saja Ketika di Mekah Nanti ketika Umair Wahab bertemu Dengan Safwan Nanti si Umair Memberikan kain Rasulullah AS Kepada si Safwan ini Nah diperlihatkan Disampaikan Bahwasanya Engkau aman Ini bukti jaminannya Bahkan Rasulullah Meminta Aku Mengajakmu Kedalam Islam Maka silahkanlah Engkau masuk Islam Jika sedangnya engkau Masih ragu Maka silahkan Diberikan Waktu untuk berpikir Selama dua bulan Nah Akhirnya apa Si Safwan ini pun Minta tawaran Bagaimana kalau empat bulan Bagaimana kalau lebih dari itu Lalu akhirnya Rasulullah mengatakan Ya Saya berikan dia Waktu empat bulan Untuk berpikir Si Rasulullah AS Dan akhirnya Lama-kelamaan Safwan pun menjadi Lunak artinya Dan akhirnya dia masuk Islam juga Pada waktu itu Nah setelah Fatul Mekah ini Ada namanya Perang Hunain Perang Hunain ini Pada waktu itu Ketika Rasulullah Tidak berangkat Maka beliau Meminjamkan Peralatan Yang dimiliki oleh Safwan Nah Lalu si Rasulullah Mengatakan Pada si Safwan ini Ini Sukarela Atau paksaan Kamu meminjamkan Ya saya sukarela Wahir Rasulullah Kata si Safwan Dan akhirnya Safwan pun ikut Bersama Nabi Pada waktu itu Dan meskipun Pada waktu itu Dia masih kafir Ikut perang Bersama Nabi Masalam Dalam perang Hunain Dan juga termasuk Di perang To'if Pada waktu itu Setelah perang Hunain Namun istri Si Safwan ini Sudah masuk Islam Sebenarnya Sudah masuk Islam Dan akhirnya Pada waktu perang Hunain Dia diberikan Rasulullah Pada Safwan ini Agonimah Yang banyak Sehingga Lululah hatinya Rakhirnya Dia masuk Islam Nah ini Semuanya Adanya Negosiasi Adanya Lobian Antara Humair bin Wahab Dengan Rasulullah S.A.W. Nah begitulah Kisah Humair Yang nantinya Dia akan meninggal dunia Dalam keadaan Islam Dan ketika Seseorang sudah Meninggal dalam keadaan Islam Maka dia beruntung Oke itu saja Silahkan dilihat lagi Video yang selanjutnya Terima kasih